Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 55. Maka diam-diam ia pikir, apa aku harus bergebrak untuk menentukan unggul dan asor dengan dia atau menyelesaikan urusan Aci lebih dulu? Kabarnya ilmu esilat orang buyung dari kosoh ini sukar dijajaki, orang bulim tentu tidak sengaja omong kosong, jangan-jangan Sing Siok Losian yang baru menginjak kaki ke Tionggoan ini akan terjungkal di tangan bocah ini, jika begitu, wah, sialan benar dasar Tein Jung Gil memang cerdik dan suka pikir panjang, Kalau dalam hal ilmu esilat tidak yakin benar akan menang, segera timbul pikirannya untuk menyerang secara menggelap Begitulah ia lantas berkata kepada Aci, nah, katakan saja sendiri, kau ingin kupunahkan ilmu esilatmu, memotong urat nadimu, atau kutabas sebelah tangan atau kakimu saja? Bukankah kamu lebih suka mati daripada mengaku di mana beradanya benda itu Aci ketakutan setengah mati, dengan suara gemeter ia menjawab, harap kemurahan hati suhu, jangan, jangan anggap sungguh-sungguh ucapan seorang anak, anak kecil seperti T.E. Chu, Ting Sian Sing, tiba-tiba buyung lo menyela dengan tertawa, usiamu sudah tua, mengapa masih suka bertengkar dengan anak kecil? Mari, marilah kita keringkan tiga cawan. Bersama, mari kita bicara tentang ilmu esilat dan sastra. Di hadapan orang luar mengadakan pembersihan rumah tangga, bukankah agak terlalu belum lagi Ting Jun Jiu menjawab, tiba-tiba seorang murid Sing Shok Pai membentak dengan gusar, kamu manusia apa? Suhu kami adalah yang dipertuan agung di dunia persilatan, mana dapat bicara tentang ilmu silat dan sastra apa segala dengan bocah ingusan macam kau. Dan berdasarkan apa kamu mengajak bicara dengan suhuku lalu seorang lagi ikut membentak? Bila kamu menjura dan minta dengan hormat kepada Sing Shok Loh Sian agar suka memberi petunjuk, boleh jadi beliau akan memberi petunjuk sejurus dua kepadamu. Tapi sekarang kamu bicara tentang ilmu silat apa segala dengan beliau, haha, bukankah sangat menggelikan? Hahaha ia terbahak beberapa kali dan air mukanya tampak sangat aneh, selang sejenak, kembali ia terbahak dengan suara agak serak, habis itu lalu mulutnya terngangat tanpa suara sedikit pun, tapi wajah masih menampilkan senyuman aneh dan lucu. Para murid Sing Shok Loh Pai lantas tahu kawan mereka itu terkena racun Syao Yeo Sam Sian San, karuan mereka bingung dan takut. Serentak mereka menunduk dan tidak berani bersuara lagi, bahkan memandang Sang Guru juga tidak berani. Dalam hati mereka cuma berpikir, entah ucapan apa yang membuat marah suhu hingga suhu membunuhnya dengan keruselihai itu sebaliknya Ting Jung Jiu merasa gusar dan waz-waz pula. Kiranya tadi waktu ia bicara dengan Aci, pelahan ia mengebaskan lengan bajunya dengan lewekang yang tinggi hingga bubuk racun Syao Yeo Sam Sian San ditebarkan ke arah Bu Yung Ho. Bubuk racun itu tak berwarna dan tak berbau, halusnya luar biasa, di tengah warung makan itu juga remang-remang penerangannya, Loh Kauai yakin betapi tinggi kepandaian Bu Yung Ho juga pasti takkan tahu akan serangan itu. Siapa duga entah dengan Ker bagaimana tahu-tahu bubuk racun itu diputar balikan kepada muridnya itu. Kematian seorang murid tidak menjadi soal bagi Ting Loh Kauai, tapi di luar taunya dan entah Ker bagaimana Bu Yung Ho dapat menghindarkan serangan bubuk racun, bahkan dibelokan ke tubuh orang lain, kepandaian demikian benar-benar sukar dimengerti. Dengan pengalaman Ting Jun Jiu yang luas juga seketika tidak paham ilmu apakah yang dipakai Bu Yung Ho, hanya teringat olehnya istilah terkenali di situ, Ho An Sipi Sin dari keluarga Bu Yung Dekosoh itu. Terang Ker yang digunakan adalah dengan Ker lawan untuk menyerang kembali lawan. Tapi bubuk racun itu sangat halus, masakah tanpa tersentuh lantas dapat dihamburkan kembali? Apalagi kalau memang betul sesuai istilah itu seharusnya serangan kembali itu mesti diarahkan padanya, mengapa muridnya yang menjadi korban? Hektometer tentu bocah ini merasa jeli juga kepadaku, maka tidak berani sembarangan pegang-pegang kumis harimau. Terpikir tentang pegang kumis harimau, tanpa terasa lokuai lantas mengelus-elus jenggot sendiri yang tinggal tidak seberapa karena habis terbakar itu, teiba-tiba ia merasa girang malah. Pikirnya, dengan pengalaman dan kepandaian setinggi So Sing Ho saja akhirnya juga melayang jiwanya di tangan lo Sian, Bu Yung Ho hanya bocah yang masih hingusan. Apa artinya bagiku pikiran lokuai itu berputar dengan cepat, betapapun ia tidak sedih kelihatan lemah di sepan muridnya, segeranya. Berkata pula, Bu Yung Kongcu, kita ini memang ada jodoh, mari, marilah ku suguh minum satu cawan arak padamu sembari berkata jarinya terus menyelintik dan cawan arak yang terletak di depannya lantas melayang ke arah Bu Yung Ho. Tenaga selintikan itu sungguh sangat hebat dan bagus, cawan arak itu menyambar ke depan dengan tidak berguncang, setetes arak pun tidak terpecih keluar. Jika dalam keadaan biasa, menyaksikan betapa hebat Keralo Kuai menyelintik cawan arak itu, tentu anak murid Sing Sok Pai akan bersorak memuji setinggi langit. Tapi lantaran tadi mereka telah saksikan seorang kawan mati konyol secara aneh, mereka menjadi khawatir bila sembarangan menjilat pantat, jangan-jangan keliru lagi dan akibatnya bisa celaka. Sebab itulah mereka tidak berani mengoceh seperti biasanya, hanya bersorak saja sekedarnya, sebab kalau tidak bersorak jangan-jangan akan dimarahi Sang Guru juga, dan ini pun akan membuat celaka mereka. Dan baru saja cawan arak itu menyambar sampai di depan Bu Yung Hock, serem tak para murid Sing Sok Pai bersorak gemuruh sekali. Ada dua-tiga orang yang bernyali ciut, sorakan itu tidak berani disuarakan, setelah mendengar kawan-kawannya bersorak baru mereka pun ikut-ikutan, tapi sudah ketinggalan hingga kedengaran lucu sekali suara yang tidak seragam itu. Apalagi ketika mereka dipelototi oleh kawan-kawan yang lain, mereka menjadi malu dan takut pula kepada Sang Guru. Dalam pada itu Bu Yung Hock telah berkata, Ting Sian Sing adalah kaum Ciam Pua, mana ada kaum Ciam Pua menyuguh arak kepada kaum muda? Cawan arak ini tidak berani ku terima, biarlah ku subuhkan kepada muridmu saja. Menyusul ia terus meniup satu kali hingga cawan itu mendadak berganti arah dan membelok ke sebelah kiri, menuju arah seorang murid Sing Shok Pai. Melihat Ker Bu Yung Hock menyebut itu, Ting Jun Ji Utau ilmu yang dipakai itu adalah Ker Empat Tahil menyampuk seribu kati, semacam kepandayan menggunakan tenaga sedikit untuk melawan tenaga raksasa. Apalagi sekali sebul saja cawan arak itu dapat dibelokkan ke arah lain, terang caranya itu lebih susah daripada menyelintik cawan. Jadi jelas kelihatan Ting Jun Ji U telah kalah satu jurus. Padahal tenaga tiupan Bu Yung Hock itu tak bisa dibandingkan begitu saja dengan tenaga selintikan Ting Jun Ji U itu. Soalnya Keru menyebutnya itu sangat tepat, ia pinjam daya selintikan Ting Jun Ji U untuk membelokkan cawan itu, tapi dalam pandangan orang lain menjadi seperti cawan itu kena ditiup terpental olehnya. Yang paling sial adalah murid Sing Shok Pai itu, ketika melihat cawan arak menyambar ke arahnya, seketika ia kelabakan, ia bingung apa mesti menghindar atau menyambut cawan itu. Selagi bingung tahu-tahu cawan itu sudah melayang sampai di depan hidungnya. Tanpa pikir lagi dengan sendirinya ia ulur tangan untuk menangkap cawan itu sembari berkata, arak ini suguhan suhu untukmu, kenapa kau berikan padaku baru ia hendak tolak kembali cawan itu ke arah Bu Yung Hock, sekonyong-konyong ia menjerit ngeri satu kali, tubuh terus roboh ke belakang dan tak bisa berkutik lagi. Dalam hati para murid Sing Shok Pai cukup tahu apa sebabmu sebab kejadian itu. Mereka tahu bahwa sekali guru mereka menyelintik cawan arak, berbareng racun yang selalu menempel pada kuku terus ditaburkan pula di atas cawan, asal jari tangan Bu Yung Hock menyentuh cawan arak itu, tidak perlu minum araknya, kontan juga akan dinasa seperti apa yang terjadi atas diri murid Sing Shok Pai yang sial itu. Seketika air muka Ting Jung Jiu berubah hebat, tampak sekali rasa murkanya. Ia tahu dengan melesetnya serangan ini, untuk selanjutnya tidak dapat lagi mengelabdo bimete anak muridnya itu, sebab kini semua orang sudah tahu bahwa baru saja ia hendak menyerang Bu Yung Hock dengan bubuk racun, tapi malah kena ditiup kembali hingga salah seorang murid sendiri yang menjadi korban. Waktu pertama kali ia bertemu dengan Bu Yung Hock sudah pernah saling gebrak sekali dan diketahuinya bahwa tenaga dalam lawan itu memang sangat hebat, kalau bicara tentang kepandaian sejati, dengan keuletan sendiri belum tentu mampu mengalahkan orang si Bu Yung itu. Sekilas pikir saja segera Ting Lokowai sudah ambil keputusan, yaitu akan menggunakan Hoa Kang Tai Hoat untuk melawan Bu Yung Hock. Sekarang ia tidak dapat bersikap acuh-ta'acuh lagi, dengan kedua tangan ia pegang satu cawan arak lagi dan pelahan ia berbangkit, katanya, Bu Yung Kong Chu, secawan arak ini betapapun harus kusuguhkan padamu, berbareng ia terus mendekati Bu Yung Hock. Sepintas pandang saja Bu Yung Hock melihat arak putih dalam cawan itu bersemuh hijau ke milau terang mengandung racun yang maha jahat. Sekarang iblis tua itu telah mendekatinya sendiri dengan membawa cawan arak, untuk mengelak terang susah. Tampaknya Ting Jun Ji U sudah berada di depannya, hanya terpisah oleh meja saja. Mendadak Bu Yung Hock menarik napas panjang-panjang dan kontan arak dalam cawan Ting Jun Ji U itu tiba-tiba tertarik naik hingga berwujud suatu jalur raya hijau. Nihai benar diam-diam lo koi berseru. Ia tahu habis menarik napas menyusul lawan tentu akan meniup dan jalur. Arak itu pasti akan memancur ke arahnya. Walaupun dirinya takkan berhalangan terkena arak beracun itu, tapi sedikitnya akan basah kuyuk dan hal ini akan kurang sedap dipandang mata. Karena itu, diam-diam iblis tua itu pun mengerahkan tenaga dalam, ber, sekonyong-konyong ia mendahului meniup jalur air arak itu. Para murid Sing Siopai sudah sering menyaksikan Sang Guru mengadu ilmu dengan musuh seperti ketika mengadu Wakang dengan So Sing Ho, waktu itu mesing-masing telah menggunakan tenaga dalam untuk mendorong gumpalan api ke arah lawan, siapa yang lebih kuat akan menang dan yang lebih lemah akan binasa terbakar. Kini mereka pun menyaksikan sejalur air arak yang bersemuh hijau mendadak timbul dari dalam cawan, lalu ditiup Sang Guru maka taulah mereka bahwa Sang Guru kembali bertanding tenaga dalam dengan musuh. Pikiran mereka lanras bekerja, semuanya ingin memeras otak untuk mendapatkan kata-kata pujian gaya baru yang tepat untuk menyanjung puji kepandaian Sing Siopai yang mahasakti itu. Tak terduga bahwa Tiyupan Ting Junjiu yang keras itu sama sekali tak dilawan oleh Bu Yung Hok, sehingga jalur arak itu mancur lurus ke mukanya. Karuan para murid Sing Siopai merasa heran, sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa Sang Guru akan menang dengan care begitu gampang. Di sebelah sana Aci sebenarnya sedang girang karena gurunya menemukan lawan tangguh, ia pikir akan ada kesempatan untuk meloloskan diri. Siapa duga lawan ternyata tidak becus, sekali diserang saja tidak mampu menangkis, maka ia sangat kecewa. Begitulah selagi para murid Sing Siopai membuka mulut hendak bersorak, tiba-tiba jalur air yang sudah menyambar kira-kira belasan senti di depan hidung Bu Yung Hok itu tahu. Tahu belok ke kiri dan dengan cepat luar biasa berputar balik terus memancur ke dalam mulut seorang murid Sing Siopai. Murid Sing Siopai itu baru membuka mulut hendak bersorak, tapi belum lagi kata-kata bagus terucapkan, tahu-tahu-awup, secawan arak yang tertiup menjadi sejalur air itu tertuang ke dalam perutnya. Jalur air itu terlalu cepat tibanya hingga dia masih sempat bersorak dengan gembira ria, dan sesudah suara bagus tercetus barulah ia terkejut dan menyusul lantas berteriak, wah, celaka dan kontan ia jatuh terkulai ke tanah, hanya dalam sekejap saja mukanya, kaki dan tangannya lantas membusuk dengan cepat luar biasa, sebentar lagi bahkan pakaiannya juga ikut menembusuk hingga hancur luluh, sampai akhirnya hanya ketinggalan beberapa kerat tulang putih saja. Betapa lihainya racun itu sungguh Bu Yungo juga sangat terkejut, selama berkelana di Kangong belum pernah dilihatnya racun sejahat ini. Meski pertarungan mereka belum lagi ketahuan siapa akan unggul dan siapa asor, tapi dirihak Sing Soe Pai berturut-turut sudah terbinasa tiga orang murid, dalam hal ini samar-samar sudah menunjukkan kekalahan pada pihaknya. Keruan Ting Jung Jiu menjadi murka, mendadak ia taruh cawan arak yang dipegangnya itu ke atas meja, menyusul sebelah tangan terus menyodok ke depan. Sudah lama Bu Yungo mendengar betapa jahatnya Hoa Kang Tai Hoat dari Sing Soe Pai, maka sejak mula ia layani orang dengan penuh waspada dan hati-hati. Demi melihat orang memukul, cepat ia berputar seraya balas memukul juga. Beruntun Ting Jung Jiu melontarkan tiga kali pukulan, tapi selalu dapat dilakan oleh Bu Yungo dengan keri yang gesit dan gaya yang indah, tetapi tetap ia hindarkan adu tangan dengan iblis tua itu. Makin lama makin cepat pertarungan mereka dan bertambah sengit pula. Di ruangan warung makan itu penuh meja kursi, tempatnya sempit, sebenarnya tiada tempat luang bagi medan pertempuran mereka. Tapi mereka justru dapat menyusur kian kemari di antara meja kursi yang berjubel itu tanpa membuat alat perabot itu morat marit, jadi tangan mereka tidak pernah beradu, bahkan juga tidak pernah menyenggol meja kursi dan menerbitkan sesuatu suara berisik. Dalam keadaan begitu, para murid Sing Soe Pai tetap berdiri mepet dinding ruangan itu, tiada seorang pun berani keluar warung makan itu, sebab mereka cukup kenal watak sang guru, jika ada murid yang berani menyingkir agak jauh tak kalau gurunya sedang bertempur sengit dengan musuh, maka itu berarti menunjukkan ketidakteguhan jiwanya dan tidak setia kepada perguruan dan bukan mustahil nanti akan dijatuhi hukuman berat. Sebab itulah biarpun semua orang tahu keadaan sangat berbahaya, asal tersampuk angin pukulan sang guru saja mungkin jiwa mereka bisa melayang, tapi mereka toh tidak berani sembarangan bergerak, mereka hanya berdiri semetek mungkin ke tepi dinding, jalan lain tidak ada. Sementara itu kelihatan Bu Yung Huk lebih banyak bertahan daripada balas menyerang, meski ilmu pukulannya sangat bagus dan aneh pula, tapi karena tidak berani beradu tangan dengan teing junjiu, maka gerak-geriknya menjadi terikat dan terdesak di bawah angin. Sebaliknya Sing Syok Loko Wai sudah banyak menghadapi lawan tangguh pengalamannya sangat luas, dalam waktu singkat saja segera ia tahu bahwa Bu Yung Huk tidak ingin mengadu tangan dengan dirinya, itu menandakan lawan jari kepada Hoa Kang Tai Hoatnya. Dan kalau lawan keder terhadap ilmu andalannya itu, dengan sendirinya ilmu inilah yang harus dilancarkan untuk mengalahkan lawan. Cuma saja, gerakan Bu Yung Huk teramat cepat dan gesit, ilmu pukulannya juga banyak perubahannya dan tak menentu arah tujuannya, untuk memaksanya mengadu tangan dengan dirinya juga tidak gampang. Sesudah bergebrak beberapa jurus lagi, akhirnya Ting Junjiu mendapat suatu akal, sengaja ia mendesak dengan telapak tangan kanan, memukul dan bertahan selalu menggunakan tangan kanan saja, sebaliknya tangan kiri pura-pura agak kaku, kurang lewasa bergerak, ia berlagak sengaja hendak menutupi ciri-ciri kelemahan itu agar Bu Yung Huk tidak mengetahuinya. Namun Bu Yung Huk adalah seorang ahli, seorang sarjana ilmu silat, sedikit saja musluh menunjuk kelemahannya segera dapat dilihatnya. Mendadak ia miringkan tubuh dengan setengah putar terus menghantam dua kali susul-menyusul dengan kekuatan penuh mengarah igak kiri Teng Junjiu. Sudah tentu kesempatan itu tidak disiasiakan lho kuai, ia pura-pura bersuara ngek tertahan sambil mundur setindak dan tidak berani menangkis dengan tangan kiri. Maka diambia Bu Yung Huk menduga bagian dada kiri atau igak kiri iblis tua itu tentu menderita luka dalam sehingga tidak berani menangkis serangannya. Ia mendapat hati, kembali ia hantam ke sebelah kanan, tapi yang diincar sebenarnya sebelah kiri. Setelah bergebrak belasan jurus lagi, tiba-tiba tangan kiri Teng Junjiu ditarik dan disembunyikan dalam lengan baju, sebaliknya tangan kanan terus membalik ke atas dan mencakar muka Bu Yung Huk. Dengan sendirinya Bu Yung Huk miringkan tubuh dan putar ke samping, berbareng ia pun menjotos igak kiri lawan. Selama ini yang ditunggu-tunggu Teng Lho Kuai justru adalah pukulan Bu Yung Huk ini dan sekarang lawan benar-benar berlaku seperti apa yang diharapkannya, keruan girang Lho Kuai. Tak terkatakan. Maka terdengarlah angin berkesiur, lengan baju berkibar, tiba-tiba Teng Lho Kuai mengebaskan lengan baju kiri untuk membelit tangan Bu Yung Huk itu. Diam-diam Bu Yung Huk membatin, biarpun lengan bajumu lebih lihai sepuluh kali lipat juga tidak nanti dapat melukai aku karena itu ia tidak menarik kembali kepalanya, hanya tenaga dalamnya dikerahkan dan membiarkan tangan digulung oleh lengan baju musuh. Brad tiba-tiba terdengar suara kain robe, tahu-tahu lengan baju kanan Bu Yung Huk sendiri tersobek satu bagian oleh sambaran angin lengan baju Teng Jun Jiu itu hingga kelihatan kulit badannya yang putih bersih, pada lengannya juga lantas terdapat satu jalur merah. Kiranya angin kebasan lengan baju Lho Kuai itu memang luar biasa kerasnya, seperti pisau tajamnya lengan Bu Yung Huk tergores satu jalur, coba kalau sebelumnya ia tidak mengerahkan tenaga dalam, tentu lengannya sudah patah. Namun begitu jotosan Bu Yung Huk itu tetap diteruskan dengan sekuat-kuatnya. Tapi ia terkejut ketika mendadak kepalan terasa terjepit oleh Teng Jun Jiu, yaitu tangan kiri yang disembunyikan dalam lengan bajunya tadi. Sudah tentu kejadian ini sama sekali di luar dugaan Bu Yung Huk, segera ia pun sadar, wah, celaka. Iblis tua ini pura-pura lemah di sebelah kiri, tak taunya cuma tipu musliatnya untuk memancing aku, sekali aku benar-benar masuk perangkapnya tapi ia pun tahu bila segera ia membetot tangannya, maka racun ting lokoai itu pun akan terus ikut menyusup dan merembes ke dalam badan bersama dengan tenaga dalam yang ditarik kembali itu, untuk mana pasti akan berbahaya bagi jiwanya. Dalam sekejap itu timbul rasa menyesal dalam hati Bu Yung Huk, aku terlalu gegabah dan terlalu menilai rendah sing syok lokoai yang tersohor di seluruh jagad ini. Sebelumnya aku tidak merancangkan kera melawannya, tapi mendadak berani menantang dia, tapi urusan sudah kadung terjadi, hendak mundur juga tidak bisa lagi. Maka dengan nekat Bu Yung Huk mengerahkan segenap tenaga dalam dan dilontarkan melalui kepalan yang dipegang lawan itu. Telapak teng ting lokoai sangat besar sekali, pegang saja kepalan Bu Yung Huk itu terdenggam dalam tangannya. Tapi karena reaksi lawan yang teramat cepat itu hingga mau tak mau tubuhnya tergetar hebat turat-turat nadi serasa hendak putus, lengan kiri pun terasa kesemutan, hampir saja pegangannya terlepas. Tatkala ting lokoai menggunakan hoa kang tai hoat badannya harus bersentuhan dengan badan lawan jika sekali gentak cekalan yang kena dipentalkan tenaga lawan maka ilmu pemunah tenaga itu pun tiada manfaatnya lagi. Karena itu, segera ia pun mengerahkan tenaga dengan maksud memegang kepalan Bu Yung Huk sekencang-kencangnya. Tapi pada saat itu juga tenaga dalam Bu Yung Huk mendadak bertambah hebat dan sekali merontah kepalan berhasil dibetot kembali. Sebenarnya kalau bicara tentang tenaga dalam, jelas Bu Yung Huk tidak lebih hulat daripada Hian Lan Tai Su. Tapi waktu lokoai mengadu telapak tangan dengan Hian Lan, semakin hebat tenaga tolakan lawan, semakin rapat pula kedua telapak tangan itu milengket. Sebaliknya sekarang ia menggunakan telapak tangan sendiri untuk memegang kepalan Bu Yung Huk, tenaga cekalan itu dengan sendirinya terbatas dari pihak sendiri saja, maka sekali Bu Yung Huk merontah sekuatnya, terlepaslah cekalan ting lokoai itu. Tapi kejadian itu cuma sekilas saja, sebab begitu kedua tangan masing-masing terlepas, secepat kilat tangan tim Junjiu menyambar pula ke bawah dan kontan kepalan Bu Yung Huk kena terpegang lagi. Bu Yung Huk bersuara ngek sekali dan kembali mengerahkan tenaga sekuatnya. Tapi celaka, sekali ini tenaganya terasa mengenai tempat kosong, jadi seperti batu kecemplung laut tanpa wujud tanpa bekas, mirip rem yang mendadak blong dan susah dikendalikan lagi. Celaka diang diam Bu Yung Huk mengeluh, sebelum bergebrak tadi memangnya sudah diperhitungkan agar jangan sekali-kali sampai terkena hoa kang tai hoat lawan. Tapi akhirnya toh sukar mengelakkan diri dari serangan ilmu itu. Dalam keadaan demikian ia jadi serba susah dan serba salah. Kalau tetap mi lawan dengan mengerahkan tenaga dalam, maka betapapun hebat tenaganya pasti juga akan punah dan hanya dalam waktu singkat saja lekangnya akan terkuras habis dan menjadi orang lumpuh yang tak berguna. Sebaliknya kalau bertahan sekuatnya dan menarik kembali tenaga dalam sendiri, maka racun iblis tua yang susah dijajak kilihainya itu tentu akan terus ikut meresap masuk melalui hawa murni yang ditarik kembali itu dan sekali racun jahat iblis itu masuk urat nadi akhirnya celaka juga dia. Selagi Bu Yung Ho merasa serba susah dan bingung, tiba-tiba didengarnya di belakang ada seruan seorang, suhu telah pasang perangkap bagus dan bocah busuk itu sudah menghadapi jalan buntu. Sekarang sekilas hati Bu Yung Ho tergerak, mendadak tangan kirinya membalik sambil mundur dua tindak ke belakang, dengan ilmu Teng Sing Pian Heng, mendengarkan suara memberdakan tempat, di mana tangannya tiba tahu-tahu dada murid Sing Siopai itu kena dicengkeramnya. Adapun ilmu tunggal keluarga Bu Yung yang paling melihai adalah semacam kero meminjam tenaga lawan untuk menyerang kembali kepada musuh, yaitu yang disebut Tan Cho An Sing Ih, matahari berputar bintang bergeser. Orang luar yang tidak tahu seluk-deluknya sama menganggap kepandaian Bu Yung Si dari kosoh yang terkenali Cipi Tu, Ho An Si Pisin itu meliputi segenap ilmu silat dari golongan dan aliran manapun dan semuanya telah dipahami dengan baik untuk balas menyerang pecundangnya dengan ilmu andalan masing-masing lawannya. Padahal ilmu silat di dunia ini terlalu luas dan beraneka macam ragamnya, betapa pintar dan tinggi pengetahuannya juga sukar memahami setiap ilmu silat hingga mahir seluruhnya. Apalagi ilmu andalan, sudah tentu susah dilatih dalam waktu singkat. Tapi keluarga Bu Yung itu mempunyai semacam kepandaian yang amat bagus, yaitu apa yang disebut Tan Cho An Sing Ih tadi, tidak peduli lawan mengeluarkan kepandaian apapun, tentu dapat dilahkan dan tenaga serangan itu berbalik akan menyerang lawan itu sendiri. Jadi umpama lawan mahir menggunakan tombak dan hendak menusuk tenggorokan Bu Yung Si, tapi sekali kena diputar dan digeser, kontan tusukan itu mengenai tenggorokan Si penyerang sendiri malah, dan kerudan gaya yang dipakai tetap tidak berubah, begitu pula senjatanya juga senjata lawan sendiri. Karena itulah bila tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri akan kepandaian Tan Cho An Sing Ih keluarga Bu Yung itu, tentu tiada seorang pun yang dapat membayangkan kematian seng korban sebenarnya adalah membunuh diri, dan semakin lihai ilmu pukulan lawannya, kerumatinya juga semakin hebat. Namun kalau tidak bertempur satu lawan satu dan tidak yakin pasti akan dapat membinasakan lawan, maka ilmu Te An Cho An Sing Ih itu pun tidak sembarangan dikeluarkan. Lantaran itulah nama kosoh Bu Yung lantas mengguncangkan dunia kangong, sebaliknya di mana letak kunci kepandaian keluarga Bu Yung itu juga tiada seorang pun yang tahu dengan jelas. Kera memutar balik pukulan atas senjata lawan untuk menyerang lawan sendiri soalnya terletak pada tenaga pentalan saja. Misalnya kita menjut tos pinding, semakin keras kita memukul semakin keras pula daya pental kembali dan sama saja seperti kita memukul diri sendiri dengan tenaga sekeras itu. Untuk memutar balikan pukulan atau senjata lawan yang berwujud itu jelas lebih gampang, sebaliknya sangat sulit untuk menggeser kembali tenaga dalam pihak musuh yang tak berwujud itu. Dalam hal itu meski Bu Yung Ho juga cukup lama meyakinkan ilmu ini tapi betapapun terbatas oleh usianya yang masih muda, maka belum lagi mencapai tingkatan yang paling sempurna sehingga kalau bertemu dengan jago nomor wahid Seperti Ting Jun Ji U tentu susah menggunakan Tan Cho An Sinih untuk menghantam lawan, sebab itulah beruntun tiga kali ia bergeser dan mengembalikan serangan Ting Loko Ai untuk menghantam anak murid Sing Siopai yang sial itu. Jadi tetap dia geser dan dia putar balikan serangan itu, cuma saja tidak kepada lawan itu sendiri, melainkan kepada pihak ketiga. Kalau pertama kali dengan gampang saja Bu Yung Ho mendapatkan ganti korbannya atas serangan bubuk racun Ting Loko Ai, tapi sekarang menghadapi Ho A Keng Tai Ho Aat, sebenarnya Bu Yung Ho tidak mampu menggeser dan memutar balik, kebetulan ada murid Sing Siopai yang buru. Buru ingin cari muka dan bersorak memuji, karena itu letak tempatnya lantas diketahui Bu Yung Ho. Saat itu Bu Yung Ho sudah kepepet, dalam gugupnya tanpa pikir lagi ia cengkeram murid Sing Siopai itu dan segera diputar balik sebagai gantinya. Tak tersangka tindakannya itu ternyata sangat tepat, mestinya tujuan Ting Loko Ai hendak memunahkan tenaga Bu Yung Ho, tapi sekali punah ternyata tenaga muridnya sendiri yang menjadi korban. Melihat usahanya berhasil, Bu Yung Ho tidak sia-siakan setiap kesempatan lagi, sebelum Ting Jun Ji U timbul pikiran jahat lain, segera ia mendorong dulu murid Sing Siopai itu hingga tubuhnya tertumbuk pada badan seorang murid Sing Siopai yang lain. Dengan sendirinya tenaga dalam murid kedua itu pun punah seketika terkena Ho A Keng Tai Ho Aat yang masih dilontarkan Teng Loko Ai. Sambil tetap memegang kencang kepalan Bu Yung Ho, Sungguh gusar Teng Jun Ji U tak terkatakan menyaksikan murid sendiri yang menjadi korban melah. Pikirnya, jika aku pikirkan keselamatan murid-murid yang tak bercus ini dan melepaskan kepalan lawan, maka untuk memegangnya lagi terang akan maha sulit. Sekali ku lepaskan bocah ini tentu akan terus ngacir dan pertarungan ini akan berakhir dengan jatuhnya korban lima orang muridku, sebaliknya aku cuma berhasil merobek sepotong lengan bajunya, terang Sing Siopai telah dikalahkan habis-habisan dan untuk selanjutnya masakan Sing Siopai ada muka lagi untuk menjaguh Tiong Goan setelah ambil keputusan, maka tetap ia pegang kepalan Bu Yung Ho dan tidak dilepaskan. Dalam pada itu Bu Yung Ho sudah mundur lagi beberapa tindak dan kembali seorang murid Sing Siopai kena ditempel pula hingga tenaga korban baru itu dipunahkan Tiong Jiu. Hanya dalam sekejap saja murid Sing Siopai itu pun menggelepak di tanah dalam keadaan lumpuh, ketiga orang itu lengket menjadi satu dan sukar terlepas, tubuh mereka seperti sudah kering terhisap oleh iblis penghisap darah. Keruan murid Sing Siopai yang lain sangat terperanjat. Ketika melihat Bu Yung Ho mundur lagi ke arah mereka, semuanya menjerit ketakutan dan sama menyingkir. Ketika Bu Yung Ho mengangkat tangan, kontan anak murid Sing Siopai yang saling lengket itu ikut tertarik naik seperti terbang melayang dan kebetulan seorang murid Sing Siopai yang lain tertumbuk lagi. Belum lenyap suara jeritan kaget murid Sing Siopai itu, tahu-tahu tubuhnya sudah lemas lulai dan ikut melengket bersama kawan-kawannya seperti sundukan sate saja. Karuan murid Sing Siopai yang lain tambah ketakutan. Selama Ting Jum Jiu tidak melepaskan tangan Bu Yung Ho, maka dengan ker Bu Yung Ho mencari korban pengganti itu, bisa jadi murid Sing Siopai sebentar lagi akan disikat habis. Biasanya anak murid Sing Siopai itu pandai mengumpak dan mahir menjilat pantat, tapi sekarang mereka menjadi ketakutan setengah mati, siapa tahu kalau berikutnya ia pun akan melengket seperti suheng atau sutenya yang sudah lemas itu. Biar pun ketakutan toh tiada seorang pun berani lari keluar pintu, mereka terpaksa hanya menyingkir ke sini dan menghindar ke sana dalam ruang makan itu. Dan sudah tentu ruang makan itu terlalu sempit bagi mereka, di mana tangan Bu Yung Ho bergerak dalam sekejap kembali ada empat-lima orang kena tersedot dan melengket pula. Dengan senjata raksasa itu, dengan sendirinya Bu Yung Ho menjadi lebih gampang lagi mencari korbannya. Dalam keadaan demikian jelas sekali Bu Yung Ho telah memperoleh kemenangan total. Tapi hal ini tidak berarti dia sendiri tidak berkhawatir. Sebab, meski anak murid Sing Siopai itu cukup banyak, tapi pada akhirnya tentu juga akan habis. Dan bila anak murid Sing Siopai telah dimakan semua, lalu kira bagaimana dia akan melepaskan diri. Begitulah, maka berulang-ulang Bu Yung Ho main lompat dan mengerahkan tenaga dengan maksud melepaskan tangannya dari pegangan Ting Lo Khoai. Di lain pihak Ting Jun Jiu menyaksikan anak muridnya satu per satu melengket seperti sundukan sate di sebelah tangan Bu Yung Ho yang lain. Sedang murid-murid yang lain sama berlarian menghindarkan diri dengan ketakutan sehingga tiada seorang pun yang ingat memberi sorak puji kepada Sang Guru. Gusar dan malu juga Ting Lo Khoai, ia jadi lebih kencang pula memegang tangan Bu Yung Ho. Pikirnya, murid yang tidak becus ini biarkan saja mampus semua. Asalkan aku dapat memunahkan tenaga Bu Yung Ho, maka akan berkumandanglah cerita tentang kosoh Bu Yung dikalahkan Sing Siopai Lusian, maka ia tetap tenang saja, sedikit pun tidak kelihatan marah, sebaliknya tersenyum-senyum malah. Semula ada juga di antara murid Sing Siopai itu berharap Sang Guru akan menaruh belas kasihan kepada murid sendiri yang menjadi korban itu, dan karena itu akan melepaskan cekalannya pada tangan Bu Yung Ho. Tapi sekarang melihat Ting Jun Jiu sedikit pun tidak pikirkan nasib mereka, terang mereka pasti akan mati konyol semua, maka mereka menjadi panik dan sama menjerit dua ketakutan, tapi toh tetap tiada seorang pun yang berani melarikan diri keluar rumah makan itu atau memohon Sang Guru melepaskan Bu Yung Ho. Ting Jun Jiu melihat di antara anak muridnya yang berkelip kian kemari itu hanya ada dua orang yang tidak ikut-ikutan menghindar, yaitu Ye U Go Anci dan Aci. Ye U Go Anci tampak berjongkok di pojok ruangan sana kepalanya yang berlapis baja itu disembunyikan di antara. Tangan dan dengkulnya, tampaknya sangat ketakutan. Sedangkan Aci kelihatan pucat pasi dan meringkuk juga di pojok ruangan sebelah sana, tapi berulang-ulang memandang ke arah Bu Yung Ho. Karuan Loh Kauai menjadi gulsar, bentaknya, Aci-Aci terkejut, ia lagi terpesona atas ketangkasan Bu Yung Ho yang dapat melawan Hoa Kang Tai Hoat Sang Guru yang sakti itu. Maka ia menjadi gugup ketika mendengar namanya diteriaki, cepat ia menjawab, ya, suhu, tapi hanya setian dan tidak dapat melanjutkan lagi melainkan cuma tertawa ewa saja. Rupanya ia ada maksud mengucapkan kata-kata Sanjung Puji untuk mengumpak Sang Guru, tapi demi teringat yang menjadi korban pada waktu itu justru adalah anak murid Ting Loh Kauai sendiri, maka ia menjadi serba susah untuk mencari kata-kata pujian yang tepat. Maka Ting Jun Ji-Yu bertanya pula, kenapa? Apa Sing Siok Loh Sian sekarang dianggap tidak dapat menguncangkan dunia perselatan dan terkenal di Ti Onggoan Aci Kebat Kebit mendengar pertanyaan yang bernada kurang senang itu? Ia pikir kalau ucapannya nanti tidak dapat memuaskan Sang Guru bukan mustahil jiwanya akan segera melayang. Maka cepat ia menjawab, sudah tentu. Bu Yung Xiao Chu sudah tergenggam di tangan Su Hau, dia belum lagi sadar akan nasibnya, sebaliknya malah kelihatan senang, mendadak Bu Yung Hauk sedikit bergeser sambil langkat tangannya, maka barisan orang yang mi lengket di tangannya itu lantas menubruk ke arah Aci. Karuan Aci ketakutan, cepat ia melompat pergi. Hoa Kang Tai Hoa Teing Jun Ji-Yu itu benar-benar sangat liai, sekali serangan Bu Yung Hauk luput menempel Aci, kontan tenaga murni dalam tubuhnya lantas terasa disedot sedikit oleh iblis itu. Diam-diam ia berkhawatir, tidak boleh tidak ia harus mencari korban pengganti di antara anak murid Sing So Pai. Maka kembali ia menguber ke arah Aci. Dengan muka pucat Aci berseru, Su Hauk, apakah engkau tidak suka mendengarkan ucapanku hingga selesai sambil membetot kepalan Bu Yung Hauk, sebelah tangan Ting Jun Ji-Yu yang lain mengelus-elus jenggot jawabnya, boleh kau bicara, tapi aku, aku, seru Aci sambil menghindarkan incaran Bu Yung Hauk. Segera Ting Jun Ji-Yu mengebaskan lengan bajunya, serangkum angin lantas menyambar ke depan hingga barisan orang yang saling lengket dan sedang memburu ke arah Aci itu ditolak mundur, tapi Sial bagi dua murid Sing So Pai yang lain, mereka yang ketiban pulung, seketika mereka terlengket lagi menjadi satu dengan kawan-kawannya. Dengan demikian barulah Aci dapat menghela nafas lega, katanya, Su Hauk, tak kalah mengadakan pembersihan perguruan, kebetulan bocah si Bu Yung ini berani main gila di sini, sekarang Su Hauk menggunakan dia sebagai senjata hidup untuk membersihkan anak murid sendiri yang tak berguna, pada hakikatnya dia, dia cuma diperalat oleh Su Hauk saja, hanya Su Hauk sendirilah benar-benar orang kosin yang mahasakti, sebenarnya Ting Jun Jiu sangat gusar, tapi demi mendengar sanjung puji Aci itu, maka tertawalah dia. Segera Bu Yung Hauk angkat tangannya lagi, sekali gentak, kembali belasan orang yang terlengket di tangannya itu sempoyongan terus menubruk pula ke arah Aci. Saat itu Aci sudah terdesak di pojok dinding, untuk menghindar lagi jelas tidak bisa, meski Ting Jun Jiu juga mengebutkan pula lengan bajunya, tapi tampaknya sudah terlambat dan Aci tentu akan ditumbuk oleh murid Sing Siok. Pai pada ujung barisan itu. Keruan Aci ketakutan, tiada jalan lain, terpaksa ia hanya pejamkan matu dan menanti ajal saja. Tak terduga Bu Yung Hauk lantas tertawa terbahak dua, mendadak murid Sing Siok Pai yang paling ujung itu terhuyung dua ke depan dan menubruk ke arah seorang murid Sing Siok Pai yang lain. Aci mandi keringat dingin setelah lolos dari lubang jarum. Waktu ia pandang ke depan, dengan tersenyum Bu Yung Hauk berkata padanya, nona cilik, benar juga ucapanmu, ya setelah tenangkan diri, Aci tahu Bu Yung Hauk tiada maksud buat mencelakai dia, tanpa terasa ia pun balas tersenyum. Semua itu dapat dilihat Ting Jun Jiu, ia tambah murka, dengan suara bengis yang membentak, Aci, mengapa Bu Yung Hauk ini tidak jadi mencelakai kau Aci terkesiap, ia tahu Ting Loh Kau menaruh curiga padanya. Sebisanya ia hendak mengumpak dan memuji Sang Guru pula, tapi sekar terkabul, sebab ia sudah kehabisan kata muluk-muluk dan enak didengar. He he demikian Ting Jun Jiu tertawa dingin, selama kamu berada di sampingku dan dapat menyenangkan hatiku, tentu aku takkan mengganggu jiwamu, terima kasih, suhu, cepat Aci menjawab. Kamu jangan terburu-buru sebang dulu, ini, mendadak Loh Kau mengebaskan lengan bajunya ke muka Aci. Saking cepatnya tindakan Ting Loh Kau itu, sehingga sebelum Aci sadar apa yang terjadi, tahu-tahu kedua matanya terasa nyes, lalu kesakitan luar biasa dan pandangannya menjadi gelap pula, tipi lantas berlinang dua titik cairan seperti air mati meleleh. Nyata Ting Jun Jiu telah mengerahkan tenaga dalamnya pada ujung lengan bajunya dan secepat kilat menyabat buta kedua mati Aci. Tak kalah melihat lengan baju Ting Jun Jiu bergerak lagi, memangnya Bu Yung Hock sudah menduga iblis itu pasti tidak bermaksud baik. Walaupun ia tahu Aci adalah murid Sing Siopai juga, tapi anak darah itu cantik menyenangkan dan berbeda dengan saudara-saudara seperguruannya yang lain, maka diambiam Bu Yung Hock juga sangat sayang padanya. Dan selagi ia hendak menolong namun serangan Ting Jun Jiu itu terlalu cepat sehingga tidak keburu dicegah lagi. Sekarang melihat Aci tetap berdiri bersandar dinding dari kedua matanya meneteskan dua titik dah yang mirip air mata, biarpun Bu Yung Hock sudah banyak menyaksikan perbuatan orang kejam juga belum pernah melihat Kher, Ting Jun Jiu yang begitu keji, jiwa anak muridnya sedikit pun tidak berharga bagi iblis itu, untuk sedetik Bu Yung Hock tertegun juga dan karena itu tenaga murninya kembali tersedot sedikit pula. Sesudah membutakan kedua mati Aci, lalu berkatalah Ting Loko Wai, aku tetap membiarkanmu hidup tapi tidak boleh lagi nih lihat sesuatu agar kamu tidak punya pikiran menyeleweng terhadap perguruan, nah, kau terima tidak hukuman ini tapi wajah Aci sudah pucat lesi, bibir agak gemetar dan susah membuka suara lagi. Selagi Ting Jun Jiu yang hendak tanya pula, sekonyong-konyong dari pojok ruangan bergema suara suitan orang yang aneh, serangkum angin maha kuat mendadak menyambar tiba hingga semua orang yang berada di dalam rumah menggigil kedinginan. Kiranya Ye Ugo Anci yang sejak tadi meringkuk di pojok ruangan itu sekarang mendadak melompat maju, begitu berada di samping Aci, segera ia tarik tangan anak darah itu terus diseret keluar dengan cepat. Ting Jun Jiu mementak satu kali, berbareng sebelah tangan terus memukul. Sudah tentu sekali-kali Ye Ugo Anci tidak berani mengadu pukulan dengan Ting Loko Wai. Tapi mengingat Aci harus dilindungi, dalam gugutnya segera ia menangkis ke belakang dengan tujuan agar tenaga pukulan iblis tua itu dipindahkan ke arahnya dan tidak mengenai Aci. Melihat Go Anci berani menangkis, kembali Ting Jun Jiu mementak lebih keras, ia kerahkan tenaga beracun lebih kuat. Beluk, ketika kedua tangan beradu, seketika Go Anci bersama Aci terpental ke depan seperti terbang. Begitu keras mereka terpental ke depan, tampaknya pasti akan menumbuk ginding, tiba-tiba tangan Go Anci menolak ke depan, belang, tahu-tahu dinding itu ambrol menjadi sebuah lubang, sebaliknya Ting Jun Jiu tergentak mundur dua-tiga tindak, ia merasa dada dirangsang hawa dingin, tenaga yang dikerahkan tadi hilang sirna tanpa bekas. Kesempatan itu dipergunakan Bu Yung Loko dengan baik, tatkala Ting Jun Jiu mengadu tangan dengan Yung Go Anci berbareng, ia pun mengerahkan tenaga dan mengipatkan tangan sehingga cekalan Ting Loko tergentak lepas, cepat ia lompat mundur pula, malahan sebelah tangannya yang menggandeng barisan anak murid Sing Suopai yang lengket satu itu terus diputar pula dan satu per satu disodok ke depan untuk menumbuk Ting Jun Jiu. Sesudah mengadu tangan dengan Go Anci tadi, Ting Jun Jiu merasa tenaga dalamnya merembes keluar dengan sangat cepat, maka segera ia berjungkir dengan kaki di atas dan kepala di bawah terus berputar-putar beberapa kali, ia gunakan ilmu menguatkan tenaga dari perguruannya untuk menahan merembes keluarnya tenaga dalam. Pada saat itulah belasan anak muridnya yang tadi melengket di tangan Bu Yung Lo itu menubruk ke arahnya, sedangkan Ting Loko Wai sendiri sedang berputar dengan menjungkir, sudah tentu ia tidak dapat menghindar atau menggunakan tangan atau kakinya untuk menangkis, maka terdengarlah suara belang-belung beberapa kali, anak murid Sing Suopai itu berturut-turut menubruk badan Ting Loko Wai, tapi satu per satu lantas terpental pula dan terbanting jatuh ke tanah, ada yang patah kaki dan tangan, ada yang pecah kepalanya dan binasa. Sungguh gusar Ting Jun Jiu bukan buatan. Sekali membentak segera ia berdiri tegak kembali. Mukanya tampak pucat, tapi beringas menakutkan. Anak muridnya telah mati sebagian besar, sebaliknya Bu Yung Ho yang tadi sudah terpegang olehnya sedikit pun tidak terganggu, malahan Yew Go Anci sempat menggondolari Aci, kekalahan Sing Suop Loh Sian yang memalukan ini bukankah akan dibuat bahan ajakan di dunia persilatan. Pada umumnya orang yang suka dipuji, suka dijilat, diumpak, manusia demikian tentu juga paling gila hormat dan suka juga muka, setiap kejadian yang memalukan sedapat mungkin ingin ditutup-tutupi agar tidak diketahui orang luar. Begitu pula dengan Ting Jun Jiu. Seperti tempo hari ia hampir ditelan ular raksasa yang dikerahkan padri-padri Tehian Tiok itu, untung kemudian Go Anci dapat menolongnya dengan mengusir kawanan ular itu dengan api. Tapi sebagai balas terima kasih iblis itu sengaja suruh Go Anci memeriksa pernapasan padri Tehian Tiok yang sudah binasa keracunan itu agar Go Anci juga ikut mati, tujuannya tak lain agar Go Anci juga terbunuh, sehingga kejadian yang memalukan baginya itu tidak tersiar. Coba kalau Go Anci tidak kebetulan memiliki racun dingin ulat seterap putih yang dapat mengatasi segala macam racun lain, tentu sudah lama jiwa Go Anci melayang. Sekarang Ting Jun Jiu Mi lihat Bu Yung Ho masih berdiri di situ sambil memandang mayat yang bergelimpangan di tanah itu dengan senyuman mengejek, ia tahu bila Bu Yung Ho sampai lolos dengan selamat, maka nama kebesaran Sing Siok Lo Sian miscaya akan merosot habis-habisan. Karena itulah, sambil melototi Bu Yung Ho dengan gusar, diam-diam ia tebarkan tiga jenis bubuk racun yang maha jahat dengan tenaga dalam yang tak kelihatan. Sisa anak murid Sing Siok Pai yang beruntung tidak mampus itu masih ada tujuh atau delapan orang. Melihat wajah Sang Guru mengunjuk rasa gusar tak terhingga, kembali mereka obral sanjung puji lagi. Betapapun Sing Siok Lo Sian memang maha sakti. Nah, Bu Yung Siocu, apakah kamu tidak ingin lekas lari? Apa kau cari mampus? Ya, jika kamu tidak lekas ngacir, naga-naganya keluarga Bu Yung kalian pasti akan putus keturunan. Eh, Bu Yung Ho, tidak lekas lari dengan mencawat ekor? Mau tunggu apalagi begitulah karena merasa pertarungan ini lebih banyak memalukan Sing Siok Pai mereka, maka mereka ganti haluan dengan mencaci Maki Bu Yung Ho untuk menaikan geng si guru mereka. Harapan mereka adalah Bu Yung Ho akan lekas pergi dari situ. Sebab kalau Bu Yung Ho tidak lekas pergi bila sebentar kena dipegang Ting Lo Kuai lagi, maka yang celaka bukanlah orang si Bu Yung, melainkan mereka sendiri yang akan menjadi korban lagi. Namun Bu Yung Ho hanya tersenyum-senyum saja dan tidak menggubris caci Maki Mereka. Berulang tiga kali Ting Jun Jiu menghamburkan bubuk racun ke arahnya, tapi tanpa bicara apa-apa ia tolak kembali bubuk racun itu ke badan anak murid Sing Siok Pai. Maka terdengarlah suara gede bukan di sana sini, siapa yang bersuara memaki musuh, kontan terima ganjarannya dengan mati menggeletak. Keruan mereka ketakutan dan tidak berani memaki lagi, ingin memuji sang guru pun sudah kehabisan kata-kata mulut. Terpaksa mereka cuma berdiri terkesima di situ. Melihat murid-muridnya bungkam, Ting Jun Jiu bertambah marah, ia terkekeh aneh dan berkata, Bu Yung Hock, belum ketahuan siapa unggul dan asor, kenapa berhenti selagi Bu Yung Hock hendak menjawab, sekonyong-konyong dilihatnya di sebelah sana ada sebuah meja bisa mumbul ke atas. Meja kursi dalam ruang makan itu sebenarnya sudah morat maret pakaruan, hanya meja yang terletak di pojok itulah yang tidak terganggu. Kini mendadak meja itu bisa mumbul ke atas tanpa sebab, hal benar-benar aneh luar biasa sehingga menarik perhatian semua orang. Tapi ketika diperhatikan, Bu Yung Hock lantas tertawa geli. Kiranya di bawah meja itu terdapat satu orang. Boleh jadi orang itu sangat ketakutan dan sembunyi di kolong meja, sekarang ia berdiri, tapi lupa merangkap keluar dulu dari kolong meja, maka meja itu ikut tersundul ke atas. Dan sesudah berdiri tegak, orang di bawah meja itu tampak memejamkan mata, tangan terangkap di depan dada, badan masih gemetar, kedengaran sedang berdoa. Kiranya dia adalah Hai Tio Kwasiu. Ting Jun Jiu semakin burka karena di situ selain Bu Yung Hock ternyata masih ada seorang lagi. Ia mementak, keledai gundul, sejak kapan kak sembunyi di situ tadi sebenarnya Hai Tio ingin mengeluyur pergi, tapi ia ketakutan oleh pertarungan sengit itu, maka buru-buru ia sembunyi di kolong meja. Sebagai murid Buddha yang belasasih, ia tidak tega menyaksikan pembunuhan besar-besaran dalam pertempuran itu. Kemudian dilihatnya si Kongcu muda yang menggodanya itu dalam waktu singkat kedua matanya. Telah dibutakan, ia tambah takut dan gemetar, berulang ia memanjatkan doa. Dan ketika mendengar Ting Jun Jiu hendak bergebrak pula dengan Bu Yung Hock, segera ia berdiri dari tempat sembunyinya hendak mencegah. Tapi dalam gugupnya ia lupa di atas kepalanya masih tersunggi sebuah meja. Waktu ia dibentak Ting Jun Jiu barulah ia sadar bisa celaka, dengan muka pucat dan badan gemetar ia menjawab, Aku, aku sudah lama berada di sini. Ka, kalian jangan berkelahi lagi, tiba-tiba Ting Jun Jiu sedikit mengebas lengan bajunya, serangkum angin yang lembut tapi tajam menyambar ke arah Hai Tio. Diam-diam Bu Yung Hock gegetun, ia menduga Hwasyu itu tentu akan celaka, ia hendak menolong, tapi terlambat. Dengan cepat Iga Hai Tio kena disambar tenaga kebasan Ting Jun Jiu itu hingga badan sedikit tergeliat, tapi tidak terganggu apa-apa. Waktu ia berpaling dan melihat muka Ting Loh Kue yang beringas menyeramkan itu, ia menjadi takut, sambil masih menyunggih meja ia terus menerjang keluar. Kembali Ting Jun Jiu melontarkan pukulan lagi perak, meja yang disunggih Hai Tio itu pecah berantakan menjadi berkeping-keping. Sebaliknya Hai Tio tetap tidak apa-apa dan masih berlari secepatnya ke depan. Berhenti bentak Ting Jun Jiu. Sudah tentu Hai Tio tidak mau menurut, bahkan berlari lebih cepat. Seorang murid Sing Siok Pai mendadak mencegatnya dari samping, kelima jarinya yang tajam bagai kait terus mencengkeram pundak Hai Tio sambil membentak, Sing Siok Loh Sian menyuruhmu kembali, kamu berani, belum habis ucapannya, mendadak ia merasa pundak Hai Tio yang dicengkeramnya itu mengeluarkan tenaga pentalan. Yang Maha Kuat, kontan tubuhnya mencelat sendiri ke belakang dan secara kebetulan menumbuk ke arah Ting Jun Jiu. Tapi dengan mudah Ting Jun Jiu dapat mencengkeram kuduk muridnya yang Sial itu, dalam hati ia pikir, Hwesyo ini agak aneh, tapi tidak nanti ia dapat terbang ke langit, lain kali tentu dapat kutemukan lagi, sekarang lebih penting harus kuhadapi Bu Yung Hok saja, dengan pikiran ini, segera murid sendiri yang dicengkeramnya itu dilemparkan ke arah Bu Yung Hok. Melihat murid Sing Siok Pai yang dicengkeram Ting Jun Jiu itu mukanya pucat bagai mayat, Matt meneteskan darah pula, terang orangnya sudah mati keracunan, sekarang iblis tua itu melemparkan ke arahnya, sudah tentu tidak mengandung maksud baik. Maka Bu Yung Hok sudah siap, ia tidak bergerak, hanya tangan sedikit ditolak ke depan hingga suatu tenaga maha kuat menyambar ke depan, seketika mayat murid Sing Siok Pai itu kena ditahan di tengah jalan. Karena kedua pihak sama-sama mengerahkan tenaga dalam yang kuat, maka mayat murid Sing Siok Pai itu tergencet dan terkatung-katung di tengah udara, pemandangan demikian menjadi sangat aneh dan lucu sekali. Sekonyong-konyong Ting Jun Jiu mementak lagi. Krak-krak, tahu-tahu kedua tangan murid Sing Siok Pai yang sudah tak berfernyawa itu putus sebatas pergelangan tangan, dan kedua tangan yang sudah putus itu terus mencakar ke muka Bu Yung Hok. Bu Yung Hok tidak berani gegabah, cepat ia meniupkan hawa dua kali sehingga kedua potong tangan yang putus itu berputar balik dan saling tepuk sekali di udara, lalu terpental ke samping dan kebetulan mengenai badan dua murid Sing Siok Pai yang lain. Seketika kedua murid Sing Siok Pai itu tertawa terkakak-kakak seperti orang gila, tertawa mereka semakin keras dan semakin gelis sehingga menungging memegang perut sendiri, tapi sejenak kemudian mendadak suara tertawa mereka berhenti serentak, namun tetap berdiri sambil pegang perut sendiri, badan kaku bagai mayat, nyata mereka pun sudah binasa. Beberapa kali Ting Jun Jiu menggunakan Hoa Kang Tai Hoa, tapi bukannya Bu Yung Hok kena dirobohkan, sebaliknya anak murid sendiri yang jatuh menjadi koban. Keruan ia tambah murka, teiba-tiba ia tertawa dingin sekali, lengan baju yang lebar itu menyambar ke samping, tubuhnya juga ikut berputar, karena itu mayat murid Sing Siok Pai yang putus kedua tangan itu lantas jatuh ke tanah. Tapi Bu Yung Hok lantas bergerak juga, secepat terbang ia lompat keluar rumah makan itu. Lari kemana bentak Ting Jun Jiu, berbareng ia memburu keluar. Sisa beberapa orang murid Sing Siok Pai yang masih hidup sebisanya masih bersorak memberi pujian kepada kesaktian Ting Jun Jiu, tapi rangkaian kata-kata mereka itu terasa sangat dipaksakan, sehingga bagi Ting Lo Khoai kedengarannya lebih dirasakan sebagai sindiran malah. Sampai di luar, Lo Khoai melihat Bu Yung Hok sudah berdiri di tempat sejauh belasan meter, sikapnya tenang-tenang saja dengan wajah bersenyum. Siok Pai, jangan lari bentak Ting Jun Jiu dengan gusar. Bilakah aku lari jawab Bu Yung Hok mengejek. Selagi Ting Jun Jiu siap hendak menubruk maju, tiba-tiba tertampak seorang mendatang dengan cepat, orang itu berjalan dengan kepala menunduk, malahan kedengaran sedang berkumat kami tentang berguman apa. Dari jauh Bu Yung Hok sudah dapat mengenali pemuda ganteng yang datang ini, bukan lain adalah To An Ki. Anehnya To An Ki jalan dengan menunduk seperti tidak menghiraukan segala apa di sekitarnya dan entah apa yang sedang dipikirkan, tapi terus menyeruduk ke arah Ting Jun Jiu. Belum lama Bu Yung Hok kenal pada To An Ki, anak muda itu pernah menolongnya, yaitu ketika menggunakan lakmesin kiam untuk menjatuhkan pedang Bu Yung Hok yang hendak membunuh diri karena pengaruh gait problem catur yang tidak mampu dipecahkannya itu. Lantaran itulah Bu Yung Hok mempunyai kesan baik terhadap To An Ki. Ia pikir bila To An Ki terus menyeruduk ke depan hingga menubruk Ting Jun Jiu, padahal waktu itu iblis itu sedang murka, maka To An Ki tentu yang akan dijadikan sasaran untuk melampiaskan angkara murkanya itu. Tampaknya saat itu sedikitpun To An Ki tidak merasakan segala apapun di sekitarnya, kalau tidak lekas memperingatkan dia tentu anak muda itu akan dimakan mentah oleh Ting Jun Jiu. Maka cepat Bu Yung Hok berseru, awas. To An Kong Chu mendadak To An Ki seperti sadar dari impiannya dan cepat berhenti. Waktu ia angkat kepala dan memandang ke depan, ia lihat wajah Ting Jun Jiu yang beringas menakutkan itu berjarak dengan dirinya cuma 2-3 meter saja, karuan To An Ki terkejut, cepat ia menyurut mundur sambil menuding Ting Lo Kuai, Hei, kau, kau, tudingan To An Ki ini sebenarnya timbul dari rasa kaget dan takutnya, tak terduga justru menimbulkan lekangnya yang maha kuat itu dan tepat pula penggunaannya, kerip, hawa pedang lakmah Sin Kiam yang tak berwujud itu terus menyambar ke depan. Sama sekali Ting Lo Kuai tidak menduga akan serangan To An Ki itu, dengan gugup lekas ia kebaskan lengan bajunya. Ke atas, bret, tahu-tahu lengan baju berlubang, bahkan tenaga serangan lakmah Sin Kiam masih terus menyambar ke depan, kembali terdengar kering sekali, Ting Jun Jiu tergentak mudur setindak dan dari bajunya jatuh sebuah botol tembaga. Di atas botol tembaga itu tampak sebuah dekuk yang menyolok. Kiranya tudingan lakmah Sin Kiam yang dilontarkan To An Ki dengan tepat mengenai botol tembaga itu, sebab itulah Ting Lo Kuai dapat terhindar dari malapetaka. Menyaksikan itu, segera Bu Yung Hok bersorak memuji lakmah Sin Kiam yang hebat. Sebaliknya ujung hidung To An Ki telah keluar keringatnya. Sama sekali tak tersangka olehnya sekali tuding tanpa sengaja dapat melontarkan daya tempur lakmah Sin Kiam yang mahasakti itu. Ada tercatat teori siasa militer bahwa tahu kekuatan pihak musuh dan kenal kekuatan pihak sendiri, maka seratus kali bertempur seratus kali akan menang. Sekarang To An Ki bukan saja tidak tahu kekuatan musuh, sebaliknya sampai di mana kemampuan diri sendiri juga tidak tahu, jadi tidak tahu kekuatan musuh dan tidak kenal kepandayan sendiri, sudah tentu segala kejadian membuatnya terkejut. Ting Jun Ji U beruntung terlindung oleh botol tembaga yang tersimpan dalam bajunya, sehingga tidak sampai terluka oleh tudingan To An Ki tadi, tapi tidak urung dadanya juga terasa kesakitan, ia menjadi murka, bentaknya dengan bengis, kau berani main gila pada Sing Siok Josian, kamu ingin dibinasakan dengan kelapa ai, jangan, jangan demikian berulang To An Ki menggoyang-goyang tangannya. Kata Hong Hucu, tidak tahu lahirnya dari mana tahu kapan akan mati, mana ku dapat menjawab pertanyaan lo siang sing ini? Diam-diam ting Jun Ji U heran dan ragu, pikirnya, bocah ini sudah terang mahir menggunakan lakmah sin kiam mahasakti dari keluarga To An di Thaili, maka dapat diduga adalah anak cucu keluarga To An. Tapi mengapa tindak tanduknya lebih mirip seorang pelajar ketolol-tololan? Jika dapat ku peralap dia, sedapat mungkin kesempatan ini harus ku pergunakan dengan baik, karena itu, sengaja ia tarik muka sehingga tambah bengis dan lebih menakutkan. Karuan To An Ki menyurut lagi. Siocu, kau takut tidak pada ku tanya Ting Lo Koi dengan suara galak. Takut To An Ki menegas, He he, seorang kuncu, laki-laki sejati, tidak kenal sedih maupun takut, masakah aku takut padamu? Tiba-tiba Ting Lo Koi menyeringai, berbareng tangannya terus mencengkeram. To An Ki terkejut dan cepat melangkah mundur lagi, segera ia pun menuding-nuding pula. Tadi Ting Jun Ji sudah merasakan betapa lihainya tudingan lakmesin kiam, maka ia menjadi jori dan cepat menarik kembali cengkeramannya demi nampak To An Ki mengangkat jari tangannya. Namun saat itu To An Ki dalam keadaan gugut dan pikiran kacau, maksudnya si ingin mengeluarkan lakmesin kiam untuk menghalau musuh, tapi celaka, berulang-ulang ia menuding enam atau tujuh kali, tapi hasilnya nihil, sedikit pun tak bisa dikeluarkan tenaganya. Sebagai seorang jago ulung dan licin, meski Ting Jun Ji juga sudah dapat melihat To An Ki sebenarnya tidak berdaya lagi, tapi ia tetap khawatir kalau-kalau pemuda itu cuma pura-pura saja untuk memancingnya, maka ia tidak berani mendesak maju. Dan setelah sekian lama melihat sikap To An Ki yang serbarunyam dan gugup itu, sedangkan hawa pedang yang hebat itu tetap tidak menyambar-tiba, barulah kemudian iblis itu berani menegulnya, ayo, mau apa kamu sekarang To An Ki jadi ketakutan, mendadak ia berteriak, haya, celaka. Kalau tidak lekas angkat kaki, mungkin mati pun tak terkubur lagi berbareng ia terus putar tubuh dan melarikan diri dengan cepat. Sudah tentu Ting Lo Kuai tidak tinggal diam, lengan bajunya yang gondrong itu lantas mengebas keling taihiat di punggung To An Ki. Sementara itu Bu Yung Lo masih berdiri di samping, ia sangat kagum ketika sekali muncul To An Ki lantas dapat mengalahkan Ting Jun Ji dengan lakmahsin kiam yang lihai, sudah lama ia kenal nama lakmahsin kiam, konon ilmu itu sudah lama lenyap dari dunia persilatan, maka selama ini ia sangat menyesal tidak dapat membuktikan betapa hebatnya ilmu pedang tanpa wujud itu. Tak terduga sekarang ia dapat menyaksikan dengan jelas, sudah tentu ia sangat senang. Ia sangka menyusul To An Ki tentu akan melancarkan serangan lain yang lebih hebat, siapa tahu pemuda itu cuma main tuding saja tanpa membawa hasil apa-apa, lalu putar tubuh dan angkat langkah seribu alias kabur. Diam-diam Bu Yung Lo aduh apakah mungkin To An Ki sengaja hendak menggoda Ting Jun Ji? Tapi iblis tua itu toh bukan tokoh sembarangan kalau gegabah bukan mustahil akan dimakan olehnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Bu Yung Lo terkejut, ketika lengan baju Ting Jun Ji mengebas ke punggung To An Ki yang mematikan, sebaliknya pemuda itu. Sama sekali tidak tahu Kero menghindarkannya, diam-diam Bu Yung Lo berteriak, celaka cepat ia bertindak dan menghantam Iga Ting Jun Ji. Segera Ting Jun Ji memaliki tangan kiri untuk memapak, sedang ujung lengan baju kanan yang mengebas itu tidak menjadi berkurang kekuatannya. Mendadak Bu Yung Ho sedikit mendak, ia hindarkan pukulan Ting Jun Ji, sebaliknya ke liam jari yang kuat bagai kait itu terus mencakar lengan baju lawan, berat, lengan baju Ting Lo kuai kena dirobek sebagian. Kebetulan pada saat itu To An Ki sedang berpaling, demi dilihatnya jarak Ting Jun Ji dan Bu Yung Lo sedemikian, dekatnya, ia menjadi khawatir. Segera teringat olehnya, jika Bu Yung Ho di lukai Ting Jun Ji, pasti Nona Ong akan sangat berduka. Mana boleh ku biarkan wanita cantik berduka tanpa memberi pertolongan berpikir begitu, mendadak jarinya menuding lagi ke sana. Tadi demi untuk menolong diri sendiri ia telah berusaha sedapatnya, tapi gagal karena sedikitpun tenaga tak mau dikeluarkan, sekarang demi teringat kepada Ong Ji Yok Yan, sekali jarinya menuding, kontan krip, satu jurus lakmah sin kiam terus menyambar ke depan. Memangnya Bu Yung Lo agak jari kalau begebrak dengan Ting Jun Ji dalam jarak terlalu dekat, sebab sedikit tayau saja tentu akan kena dipegang lagi, dan jika demikian, maka sukarlah untuk melawan Hoa Kang Tai Hoat iblis tua itu. Sekarang kembali ia mendengar suara mendesis hawa pedang lakmah sin kiam sedang menyambar tiba, cepat ujung kakinya menutup tanah dan badan terus melayang ke samping. Ting Jun Ji U juga sangat terkejut, lekas-lekas kedua lengan bajunya mengebas ke depan, dua rangkum angin keras. Dilontarkan untuk melawan tenaga lakmah sin kiam dari Toan Ki. Tapi tidak urung ia pun tergentak mundur setindak. Sekali berhasil, segera Toan Ki hendak mengulangi lagi, tapi celaka, tudingan kedua kalinya kehilangan gaya gunanya, sedikit pun tidak bertenaga. Cepat Bu Yung Ho menarik tangan Toan Ki sambil berseru, lekas lari, Toan Heng tanpa menunggu jawaban lagi, segera Toan Ki diseretnya dan berlari pergi. Ting Jun Ji U menjadi gusar, ia membentak sekali sambil pentang kedua tangannya, bagaikan seekor burung raksasa ia menubruk ke depan. Celaka, dia datang seru Toan Ki. Jangan khawatir, ada orang lain lagi yang akan melayani dia ujar Bu Yung Ho. Baru habis ucapannya, terdengarlah suara tertawa orang berkumandang dari jauh, suara tertawa aneh yang lebih emiripayam berkotek itu semula kedengaran masih jauh, tapi tahu-tahu sudah berada di depan mata. Tertampaklah Toan Yan Heng dengan jubahnya yang serba hijau dengan kedua tongkat yang dipakai sebagai pengganti kaki itu sedang berjalan secepat terbang ke arah sini. Melihat si jahat yang lebih takaran, Oke Koan Boaneng, Toan Yan Heng, Toan Ki menjadi ketakutan dan cepat berpaling ke arah lain. Bu Yung Ho memberi Kiong Jiu kepada Ye An Heng Te Aicu dan menyapa, Toan Sian Sing, Iblis tua itu sudah telan pil pahit di tanganku, sekarang yayarlah kau beri juga sedikit hajaran padanya, tapi hati-hati, betapapun dia masih cukup lihai sembari berkata, berbareng ia terus menarik Toan Ki dan diajak lari ke sana. Kedatangan Ting Jun Jiu ke daerah Tiong Goan ini adalah ingin pamer kepandayan untuk menaikan pamornya, siapa tahu berulang-ulang malah kecundang, anak muridnya gugur sebagian besar, bahkan diri sendiri juga tidak pernah memperoleh kemenangan, keruan bencinya kepada Bu Yung Ho merasuk tulang sum-sum, maka demi nampak lawan itu hendak kabur, segera ia menubruk maju. Tapi mendadak sebelah tongkat Toan Yan Heng melintang di depannya, katanya dengan nada dingin, Sing Sook Loko Wai, jangan lari. Pada waktu orang lain sedang terancam bahaya, kamu sengaja main sergap malah, untuk itu kita harus bikin perhitungan dahulu, karena dirintangi Toan Yan Heng untuk mengejar Bu Yung Ho terang sukar. Sebagai seorang yang licin, segera Loko Wai ganti haluan, ia terbahak dua dan menjawab, Toan Yan Heng, hidupmu ini sudah sulit kembali ke jalan yang benar lagi, tapi kalau bicara tentang ilmu kepandayan golongan siapa, sebenarnya kau pun belum masuk hitungan, maka ada lebih baik kamu menyembah dan angkat aku sebagai gurumu saja, untuk ini mungkin aku akan dapat mengabulkan keinginanmu. Toan Yan Heng masih tetap menghadang di tengah jalan dengan tongkat melintang, selesai Ting Jung Jiu bicara, mendadak dari dalam perutnya mengeluarkan suara kuk yang aneh, yaitu suara tertawa yang mirip ayam berkotek. Berbareng sebelah tongkatnya terus menutup ke perut Ting Loko Wai. Mendadak Ting Jung Jiu menyelintik sehingga jari tengahnya tepat menyentik ujung tongkat lawan. Mestinya tongkat bambu Yan Heng Taichu itu hijau segar, tapi sekali kena diselintik jari Ting Loko Wai, segera ujung tongkat bambu itu terdapat setitik warna merah, bahkan dengan cepat sekali titik merah itu memanjang ke atas tongkat. Waktu Yan Heng tarik kembali tongkatnya dan hendak melancarkan serangan jurus kedua, sekilas dilihatnya pada ujung tongkat sendiri ada jalur merah yang terus menjalar ke atas dan tampaknya segera akan sampai pada tangannya. Ia kaget bila teringat kemahiran Ting Loko Wai dalam hal menggunakan racun, cepat ia gentak sekali hingga tongkat itu terlempar ke depan. Tapi Toan Yan Heng juga bukan tokoh sembilarangan, walaupun terpaksa ia harus melemparkan tongkatnya, tapi ketika tongkat terlepas dari cekalannya ia pun menggunakan tenaga yang istimewa. Maka waktu tongkat itu terpegang oleh Ting Jun Jiu, mendadak terdengar suara krakrok dua tiga kali, tahu-tahu tongkat itu patah menjadi beberapa bagian, tongkat yang patah itu bahkan berhamburan ke atas kepala Ting Loko Wai. Coba kalau iblis itu tidak cepat putar lengan bajunya untuk mengebas, tentu ia pun akan terluka oleh tongkat bambu yang patah itu. Di sebelah sana Bu Yung Loko dan Toan Ki juga sedang mengikuti pertarungan itu dari jauh. Ketika melihat Toan Yan Heng terpaksa melepaskan sebelah tongkatnya, dengan khawatir Toan Ki berkata, Sialan! Hanya sekali gebrak saja Yan Heng Tai Chu sudah kehilangan sebuah tongkatnya ya, Ting Jun Jiu memang benar hebat teapi belum habis Bu Yung Loko berkata, tahu-tahu di sebelah sana tongkat bambu Toan Yan Heng sudah patah menjadi beberapa potong dan Ting Loko Wai kebuakan mengebaskan lengan bajunya melindungi kepalanya dari hamburan tongkat patah itu. Maka terbahaklah Bu Yung Loko dan menyambung ucapannya, tapi jangan khawatir, si jahat yang sudah kelewat takarannya itu hari ini belum tiba ajalnya meski tadi sudah dua kali Toan Ki menyerang dan memikin cari Sing Shok Loko Wai dengan lakmesin kiam, tapi dalam hal ilmu silap pada hakikatnya ia masih hijau peloncong. Maka demi mendengar ucapan Bu Yung Loko itu, ia pun tahu pertarungan Toan Yan Heng Mi lawan Ting Loko Wai itu dalam waktu Sing katakan bisa ditentukan kalah dan menang, kesempatan ini sebaiknya digunakannya untuk pergi saja. Maka ia lantas berkata, Bu Yung Heng, aku akan pergi saja aku pun ada urusan lain, marilah kita pergi bersama, sahut Bu Yung Heng. Lalu mereka putar tubuh dan tinggal pergi. Sesudah beberapa li jauhnya, tiba-tiba dari depan tertampak dua orang sedang lari datang secepat terbang. Terang yang seorang adalah Itin Hang Hang Po Oke dan yang lain adalah Pao Putong. Begitu Mi lihat Bu Yung Heng segera mereka berhenti dan menghadapnya dengan sikap sangat menghormat. Ada apa tanya Bu Yung Heng? Dengan gosok-gosok kepalan Hang Po Oke menjawab. Tadi kami melihat bocah berkepala besi itu sedang berlari ke sana sambil mengepit seorang gadis cilik dan kami sedang memburunya, di sana tiada orang, kata Bu Yung Heng. Muka Po Oke tampak merah jengah, sahutnya, bocah berkepala besi itu terlalu cepat larinya, kami tidak mampu menyusulnya. Tak kala Bu Yung Heng bicara dengan Hang Po Oke, diam-diam To Anki mundur dua-tiga langkah ke belakang. Waktu ia perhatikan Bu Yung Heng, ia lihat sikapnya gagah, tutur katanya Agung berwibawa. Tiba-tiba To Anki merasa rendah diri dan tidak dapat membandinginya. Pikirnya, Hang Po Oke dan Pao Putong sudah datang, sebentar Nona Ong tentu juga akan menyusul tiba. Dalam pendangan Nona Ong hakikatnya tiada manusia seperti aku ini, kalau Piau Konya tidak ada mungkin dia masih sudi bicara denganku, tapi sekarang Piau Konya sudah diketemukan, dalam matanya hanya terpandang Piau Konya seorang, apa gunanya aku tinggal di sini untuk menyaksikan mereka bermesra-mesraan?